LDII Kota Bandung dalam kiparannya membantu pemerintah untuk membina umat memfokuskan pada delapan bidang pengabdian. Guna menyakseskan program tersebut, pengurus LDII Kota Bandung mengadakan rapat koordinasi untuk merumuskan program kerja tahun 2022. Edi Sunandar selaku ketua LDII Kota Bandung menjelaskan bahwa program kerja pada tahun mendata memfokuskan pada kaderisasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal tersebut disampaikan Edi Sunandar selesai pelaksanaan rapat koordinasi. Hampir setiap bagian itu ada pelatihan-pelatihan, kemudian ada juga yang mengajukan seminar. Tujuannya tentu supaya SDM dari pengurus DPD LDII Kota Bandung ini meningkat dan ada regenerasi. Selain peningkatan SDM, dalam program kerja LDII juga tak lepas dengan upaya untuk mensinergikan dan mendukung serta menyukseskan program pemerintah Kota Bandung. Salah satunya di bidang lingkungan menyelesaikan permasalahan sampah. Lebih dari 50 persen program itu mendukung dari kegiatan-kegiatan pemerintah. Memang keberadaan kita ini sebetulnya untuk membantu pemerintah di dalam membina umat. Pelaksanaan rapat koordinasi program kerja ini dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 24 Oktober 2021 bertempat di Hotel Arwana Pangandaran, Jawa Barat yang diikuti oleh pengurus harian serta 12 ketua bagian dengan mengusung tema Rakur Peningkatan Karya Kontribusi dan Komunikasi Fitur Utami Lais TV Melaborkan Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga nyalakan lonceng notifikasinya agar menjadi orang pertama yang mendapat update video terbaru lainnya dari Lais TV Tonton juga video lainnya ya Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!